Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara sembunyikan 2 nomor rekening menjadi 1 nomor rekening yang ditampilkan di aplikasi BJBDG. Baik, jika kita mempunyai 2 nomor rekening bank BJB dan kita hanya ingin 1 nomor saja ya guys, 1 nomor rekening saja yang ditampilkan, artinya 1 nomor rekening kita sembunyikan, 1 nomor rekening yang ditampilkan pada aplikasi BJBDG atau BJB Mobile. Baik, sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk mengklik tombol like, selanjutnya klik juga tombol subscribe, kemudian aktifkan juga tombol loncengnya, supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat aplikasi video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan komentar di video ini ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, jadi caranya seperti ini ya guys. Baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi BJBDG-nya. Baik, selanjutnya kita klik pada menu DJ Mobile. Kemudian kita login terlebih dahulu ya guys. Baik, kemudian pada halaman ini kita scroll ke atas ya guys. Baik, kita geser. Baik, selanjutnya kita klik pada menu Financial Info. Kemudian kita masukkan untuk MPN DJ Mobile kitanya ya guys. Baik, selanjutnya setelah kita memasukkan atau menginputkan nomor MPN DJ Mobile kitanya dengan benar. Kemudian kita klik pada menu lanjutkan. Baik, sehingga muncul halaman Financial Info seperti ini ya guys. Baik, disini bisa kita lihat ya guys. Terdapat dua nomor rekening Bank BJB. Baik, dan cara untuk menyembunyikan satu nomor rekening. Dan satu nomor rekening saja yang ditampilkan pada halaman ini. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama kita klik pada menu Kelola Rekening ya guys. Baik, sehingga muncul halaman Kelola Rekening seperti ini ya guys. Baik, pada halaman Kelola Rekening ini. Terdapat dua nomor rekening dan kita akan sembunyikan salah satunya ya guys. Jadi caranya kita cukup mengklik pada menu Sembunyikan ya guys. Baik, jadi saya akan menampilkan untuk nomor rekening yang pertama saja. Nah, untuk nomor rekening yang kedua akan saya sembunyikan. Baik, kita klik pada menu Sembunyikan. Selanjutnya muncul menu Dialog seperti ini. Sembunyikan rekening ternyata-ternyata kita klik pada menu Ya. Baik, dan secara otomatis nomor rekening pun kini sudah tidak terlihat ya guys. Sudah berhasil kita sembunyikan. Baik, selanjutnya kita klik pada menu tanda panah ke kiri ya guys. Oke, posisinya ada di sebelah kiri pojok atas. Baik, dan kita langsung diarahkan kembali ke halaman Finansial Info. Baik, dan secara otomatis nomor rekening yang ditampilkan hanya satu nomor rekening ya guys. Baik, karena untuk nomor rekening kedua sudah kita sembunyikan ya guys. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata, Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!